Dibilang tersinggung, sangat-sangat tersinggung. Karena kalau Halu, kalau saya yang membocorkan atau saya yang mempublikasikan foto prewet itu, tidak sekarang. Ketika Bang Haji Pul mungkin pas baru ditangkap, baru masuk ke penjara. Yang ketika dikelapak gading, itu. Enggak, tadi sih ngebilang gini, kan saya sudah lama nih, selama COVID ini, kita selama pandemi, kita gak ketemu. Tadi ketemu sebentar, walaupun cuma satu menit. Saya kasih makanan, Bang Haji Pulnya kasih surat ini. Dan dia cuma bilangnya, dah ini ada surat cinta gitu. Maksudnya ini, sebenarnya ini syair lagu yang Bang Haji Pul kasih ke saya. Yang kasarannya, ini dia tulis sendiri itu. Cipinang 2020, Saipul Jamil. Jadi, kalau ada yang bilang halu, ngaku-ngaku, dari mana halunya? Kalau dibilang saya yang minta-minta lagu, dari mana saya mintanya? Ini Bang Haji Pul yang kasih benar-benar ke saya, bahwa Bang Haji Pul di dalam itu suka nulis lirik-lirik lagu. Dan dulu, ketika Bang Haji Pul di dalam 2 tahun, dia pun kasih lagu buat saya, judulnya Sanggupkah Kau Setia? Tapi itu enggak saya rilis, gitu kan? Kalau saya mau dompleng, atau mau halu, atau mau memanfaatkan, mengambil keuntungan, dari awal mungkin, saya sudah merilis lagu yang Bang Haji Pul ciptain, yang judulnya Sanggupkah Kau Setia. Itu 2 tahun Bang Haji Pul ada di dalam. Sekarang kan sudah 4 tahun setengah. Jadi, Aku rindu di belai kamu. Kangen aku dimanja-manja. Dimanja-manja itu maksudnya tuh, ya, dimanja, mungkin dikasih makanan. Kadang kan saya, dia kan dulu, waktu saya sering dulu, sebelum PSBB, sebelum PSBB itu kan sering, dah besok datang bawa ini ya, iya. Dah besok bawa ini ya, iya. Kata dia, tapi sayang dirimu jauh. Cintaku semakin menggebu-gebu. Aduh Bang Haji, ini lucu banget sih kata-katanya. Kata dia gini, ya Allah, ini kasihan banget ya, benar-benar karena pandemi ya di dalam, gak bisa ketebu. Cepat-cepatlah datang sayang, katanya. Ku menginginkan kehadiranmu. Oh Tuhan, aku mencintainya. Ku yakin engkau juga. Kata dia, setiap saat aku memikirkanmu, semoga engkau baik-baik saja. Ya Allah Bang Haji, aku juga yang memikirkanmu dari luar. Bang Haji, semoga baik-baik saja di dalam. Gitu kan. Ya, pokoknya gitulah. The love, love. Aku cinta kamu, love, love. Selamanya untukmu. Semoga cinta kita bagi untuk selamanya. Cipinang, 2020, Saiful Jamil. Tuk Indah Sari. Ini real. Tulisan tangan Saiful Jamil. Nanti kalau dia keluar, kita suruh nulis. Sama gak tulisannya seperti ini. Ini bukan rekayasa dan bukan halu dan bukan juga settingan. Ini benar-benar murni dan ini real. Gak ada yang setting, gak ada yang halu di sini. Jadi, tulisan tangannya dia. Ketika kemarin pun beredar foto-foto wedding itu, itu kan bukan saya juga yang memberikan kepada wartawan, hai, hai, ini foto saya menikah loh sama Bang Ipul. Gak begitu. Saya tidak mempublikasikan itu dan itu kan memang kebetulan bocor ke media. Bukan saya yang mempublikasikan. Jadi, di mana halunya? Kecuali saya mempublikasikan. Ini saya nikah loh sama Bang Ipul. Kan saya tidak seperti itu. Jadi, di sini hati-hati berstatemen, hati-hati juga bicara karena apa sih namanya, tidak ada yang mengambil keuntungan sedikit pun dari seorang Saiful Jamil. Dan bisa ditanya di dalam, petugas-petugas pun tahu bahwa saya datang sering sekali tanpa media. Tanpa media. Beberapa media ketika saya membuat status di Instagram atau misalkan di WA, mereka kadang WA saya, SMS saya bilang, Mbak Indah, kenapa gak sama kita? Saya gak mau ada infotainment karena saya tidak mau pansos atau memanfaatkan situasi. Jadi, kalau sampai kemarin beredar foto itu, terus ramai lagi bahwa antara saya dan Bang Haji tidak ada yang men-setting siapapun. Di sini tidak ada yang men-setting. Dan di sini pun tidak ada yang mengambil keuntungan. Di sini, kalau saya dan Bang Haji kapan jadian, kapan saya dibilang halu, yang pasti bukan saya yang mempublikasikan foto-foto perawet itu. Jadi, bukan saya mempublikasikan, bukan saya yang halo teman-teman media, ini foto-foto saya, saya tidak seperti itu. Kalau sekarang saya mempublikasikan surat ini, memang iya. Tadi Bang Haji Pul memberikan seperti ini. Karena, sudah lama saya gak ketemu Bang Haji Pul selama PSBB, saya lihat Bang Haji Pul walaupun cuma satu menit, saya bertemu di depan portir, saya memberikan makanan, dia memberikan surat ini dengan seperti ini, ini saya bukan halu. Ini nyata. Ini nyata, ini adalah surat yang diberikan kepada saya, dan di situ banyak petugas yang mendengarkannya bahwa Bang Haji Pul bilang ini adalah, apa nih Bang Haji? Surat cinta, sudah ketawa, sudah langsung bye-bye, karena dia mau sholat. Betapa bersihnya Bang Haji Pul, wangi, karena dia mau menuju ke masjid kan, pakai gamis. Jadi, di dalam sana kan ada masjid besar. Jadi, kalau masalah foto perawet, bukan saya yang mempublikasikan kepada teman-teman wartawan, tapi kalau surat ini saya mempublikasikan, karena ini jelas tulisan tangannya Bang Haji Pul. Dan di sini jelas buat Indah Sari. Kalau Citra juga bilang, semua orang juga bisa foto perawet, foto pakai baju pengantin, ya kenapa kamu tidak? Kenapa kamu kemarin tidak? Itu aja sih, jadi enggak usah digembar-gemborkan. Semua orang juga bisa cuma pakai foto-foto kayak gitu, ngaku-ngaku. Saya di sini enggak pernah ngaku-ngaku. dan saya enggak pernah gembar-gembor, enggak pernah ngaku-ngaku. Ya karena diam adalah emas lah, enggak perlu kita gembar-gemborkan. Seperti itu aja, mas. Dibilang tersinggung, sangat-sangat tersinggung. Karena kalau halu, kalau saya yang membocorkan atau saya yang mempublikasikan foto perawet itu, tidak sekarang. Ketika Bang Haji Pul mungkin pas baru ditangkap, baru masuk ke penjara. yang ketika di Kelapa Gading, itu. Saya langsung publikasikan itu. Atau kalau misalkan saya mau halu, saya mau pansos, atau saya mau mendompleng, mencari popularitas, atau saya mau mencari keuntungan, setiap saya menjenguk Bang Haji Pul, saya panggil teman-teman wartawan. Tapi kan ini enggak. Ini benar-benar murni. Saya tanpa media pun, saya datang membawa makanan. Kalau dia bilang saya tidak pernah mau datang, enggak pernah bawa makanan, bisa ditanya sama seluruh petugas yang ada di dalam. Ya tadi Bang Haji cuma bilang, dah dirilis ya, maksudnya ini kan cuma syair. Dia tadi sudah memberikan, kata ini syair-syair lagu, kata Bang Haji adalah isi hati Bang Haji. Pokoknya selama di dalam lah, dia kan iseng nulis-nulis. Nulis-nulis lagu itu banyak, gitu kan. Bang Haji pun sempat kesel sama saya ketika dulu dia nyanyi-nyanyi yang judulnya Sanggup Kangkau Setia, rilis, gitu kan. Karena pada saat itu aku tuh benar-benar fokus. Fokus apa? Fokus bahwa ini Bang Haji pun seberapa lama ya, jangan sampai ada apa-apa, gitu. Saya fokus sama itu, enggak fokus sama cari popularitas lah, kasarnya seperti itu, enggak cari cari macam-macam lah. Cuma fokus saya pada saat itu Bang Haji pun sedang sidang, gitu. Nah kalau sekarang Insya Allah saya akan rilis, Insya Allah akan saya rekam lagunya dan nanti pasti akan ada launching, dan launchingnya Insya Allah nanti saya akan Bang Haji pulnya pasti saya akan datangkan melalui video call Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.